Halo teman-teman dimanapun kalian berada, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Saya juga tak lupa untuk mendoakan kalian apalagi yang sudah subscribe channel ini agar rejekinya selalu lancar. Kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata terciptanya senjata AK-47, singkatan dari Avtomat Kalasnikovah 1947. Sesuai dengan nama senjata ini, penemunya adalah Misa Kalasnikov di militer Soviet selama perang dunia ke-2. AK-47 saat ini masih menjadi bedil mematikan yang banyak digunakan tentara di seluruh dunia. Pada tahun 1949, AK-47 menjadi senapan serbu Angkatan Darat Soviet. Senjata ini kemudian diadopsi negara lain dalam fakta warsawah dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Hingga menjadi simbol revolusi di pelosok dunia seperti Vietnam, Afganistan, Kolombia, dan Mozambik. AK-47 bahkan ada di bendera Mozambik. Tanpa bacot lagi, langsung saja kita otw. Ini dia film Kalasnikov. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tinggal di suatu desa bernama Altai. Terlihat anak kecil bernama Misa Kalasnikov menyembunyikan sesuatu sebelum bermain bersama saudaranya. Kemudian kita akan dibawa dalam sebuah pertempuran di tahun 1941. Saat itu Kalasnikov sudah menjadi tentara tanpa mengikuti pendidikan. Kalasnikov dipercaya membawa tank tempur menghadapi tentara Jerman di barisan terdepan agar bisa membuka jalan menyerbu tentara Jerman. Tank tempur tersebut kemudian tersudut dan ditembaki oleh tentara Jerman yang membuat beberapa tentara Rusia yang ada di dalam tank tersebut terluka dan satu orang tewas. Setelah pertempuran itu, Kalasnikov mengalami cedera di bagian bahu dan dirawat di sebuah kem medis. Kalasnikov sempat tak sadarkan diri beberapa hari. Akibat cedera itu, Kalasnikov harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit yang berada di kota. Di tengah perjalanan, Kalasnikov bersama tentara yang terluka menumpang sebuah truk. Setelah bertemu dengan tentara Rusia lainnya, truk yang mereka tumpangi kemudian amlas. Upaya mereka mendorong truk tersebut keluar dari gubangan lumpur tak berhasil. Kalasnikov yang melihat ada pemukiman penduduk, kemudian menyampaikan ide kepada perwira tentara Rusia agar mendatangi pemukiman itu untuk mencari pertolongan. Bersama Kalasnikov, perwira tentara Rusia itu kemudian mendatangi pemukiman dan membawa senjata otomatis miliknya. Perwira itu mengatakan kepada Kalasnikov kalau senjata itu adalah model baru yang sudah diproduksi. Sebelum sampai, perwira itu kemudian memberikan pistolnya kepada Kalasnikov untuk bersiaga jika terjadi sesuatu. Sampai di pemukiman itu, ternyata mereka disambut oleh tentara Jerman. Baku tembak pun terjadi, akan tetapi senjata yang dimiliki perwira itu tiba-tiba macet dan ia tertembak. Beruntung Kalasnikov yang memegang pistol berhasil menumpuhkan tentara Jerman. Kemudian bersama penduduk desa di tempat itu, Kalasnikov membawa seekor kuda. Kalasnikov sempat memeriksa senjata milik perwira itu. Ia melihat banyak air yang masuk sehingga membuat pelurunya membeku dan tak berfungsi. Kalasnikov juga sempat bercerita kepada perwira tentara itu kalau ia juga akan menciptakan sebuah senjata. Dan truk tersebut kemudian keluar dari gubangan lumpur setelah ditarik dengan kuda. Perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan. Di tahun 1942, Kalasnikov sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Karena cedera di bahunya begitu serius, ia kemudian mendapat perintah kembali ke desanya dan sementara tidak diperkenankan berada di barisan tempur. Kemudian Kalasnikov menaiki sebuah kereta. Di dalam kereta, Kalasnikov menceritakan kepada tentara lainnya kalau ia akan menciptakan senjata otomatis agar bisa menandingi senjata milik Jerman. Kalasnikov juga memperlihatkan gambar senjata otomatis tersebut kepada tentara di dalam kereta itu. Ia juga mengatakan sejak kecil sudah membuat senjata rakitan. Dan mereka memberi dukungan kepada Kalasnikov agar meneruskan keinginannya. Sebelum tiba di stasiun, malam harinya Kalasnikov yang tertidur teringat saat dia masih kecil dan membuat senjata rakitan. Saat tiba di stasiun Matai, Kalasnikov mengurungkan niat pulang ke desanya. Kalasnikov tak ingin jika rencananya untuk menciptakan sebuah senjata bagi negaranya gagal di tengah jalan. Kemudian Kalasnikov mendatangi sebuah bengkel di mana ia dulu pernah bekerja sebelum perang Rusia dan Jerman pecah. Ia mencari kepala bengkel bernama Pavel. Kalasnikov kemudian meminta agar Pavel meminjamkan tempat dan peralatan di bengkelnya untuk membuat senjata. Akan tetapi, Pavel justru mengusir Kalasnikov karena sewaktu Kalasnikov bekerja di bengkel itu, Pavel mendapat masalah besar setelah Kalasnikov ketahuan membuat senjata secara ilegal. Hingga Pavel diinterogasi oleh pihak militer. Kalasnikov kemudian duduk di depan stasiun. Saat itu, ia mendengar percekapan beberapa orang tentara untuk menyambut kedatangan seorang perwira tentara Rusia. Saat perwira bernama Basarov itu turun dari kereta, Kalasnikov memberanikan diri untuk meminta izin kepada Basarov menyampaikan keinginannya menciptakan sebuah senjata. Ia juga menceritakan ketangguhan senjata Jerman saat menghadapi peperangan tempo hari. Ia menyampaikan kalau senjata milik tentara Rusia juga kalah canggih. Kalasnikov meminta agar Basarov mengeluarkan rekomendasi supaya bengkel yang dikepalai Pavel mengizinkannya bekerja untuk membuat senjata. Dan Basarov pun memberikan rekomendasi agar Pavel meminjamkan tempat dan peralatan kepada Kalasnikov untuk menciptakan sebuah senjata. Kalasnikov pun memulai pekerjaannya. Karena lengannya yang tak maksimal untuk mengembangkan senjata, Kalasnikov kemudian meminta bantuan kepada Pavel agar anak buahnya bisa membantunya bekerja. Akan tetapi, Pavel menolaknya. Bahkan ia meremehkan Kalasnikov untuk menciptakan senjata impiannya. Kalasnikov tak merasa putus asa. Saat ia kembali bekerja, tiba-tiba didatangi anak buah Pavel yang mendengar jika Kalasnikov ingin membuat senjata. Mereka mengetahui keinginan Kalasnikov ingin menciptakan senjata demi kedaulatan negaranya. Sehingga mereka membantu Kalasnikov dengan keahlian masing-masing di bengkel tersebut. Dan mereka pun mulai bekerja siang dan malam. Senjata yang dibuat Kalasnikov pun selesai. Saat senjata itu akan diuji coba, anak buah Pavel yang berada di dalam gudang turut penasaran. Sehingga mereka juga keluar dari bengkel untuk menyaksikan bagaimana kerja senjata tersebut. Pada suatu hari, Kalasnikov pergi ke kota Kazakhstan untuk melaporkan hasil ciptaannya kepada Basarov. Setibanya di kantor di mana Basarov bekerja, anak buah Basarov mengatakan kalau Basarov sedang berada di barisan terdepan perang melawan Jerman. Kalasnikov yang ingin memperlihatkan hasil ciptaannya kepada perwakilan Basarov di kantor itu, justru mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh anak buah Basarov, hingga mengurungnya di suatu ruangan. Bahkan Kalasnikov juga mendapat hinaan karena tidak terlihat seperti seorang ahli yang menciptakan sesuatu. Kemudian salah satu perwira bernama Labadev yang ada di kantor itu menerima laporan kalau petugas disitu menahan Kalasnikov karena membawa senjata. Labadev pun mengambil senjata buatan Kalasnikov dan menyuruh anak buahnya untuk membawa senjata itu ke Gotol Hovaya tempat uji coba senjata. Di tempat itu ada beberapa senjata yang di uji coba, namun dari sekian senjata akurasinya tak begitu memuaskan. Kemudian anak buah Labadev memperlihatkan senjata ciptaan Kalasnikov kepada orang yang berada di tempat itu dan mencobanya. Akurasi yang dihasilkan dari senjata rancangan Kalasnikov membuat mereka kagum. Melihat hasil yang cukup memuaskan dari senjata ciptaan Kalasnikov, Labadev kemudian membebaskan Kalasnikov. Di tempat lain, Kalasnikov yang dihidangkan makanan mendapat masukan dari Labadev agar meningkatkan akurasi senjatanya dan memfasilitasi konstruksi dari senjata itu. Labadev juga menyarankan kepada Kalasnikov agar mengikuti kompetisi di Uni Soviet bagi mereka yang merancang senjata. Labadev juga siap membantu Kalasnikov untuk mempromosikan ciptaannya kepada General Kurbatkin. Di suatu hari, di tempat uji coba senjata, General Kurbatkin yang sudah mendengar kabar ada ciptaan senjata hasil rancangan Kalasnikov kemudian datang ke tempat itu. General Kurbatkin juga langsung mencobanya. Setelah melihat hasil dari tembakan senjata itu, General Kurbatkin langsung mempromosikan Kalasnikov ke kontes federal sebagai perwakilan dari distrik General Kurbatkin. Kabar itu pun disambut baik oleh Kalasnikov, Labadev, Andrei, dan orang-orang yang berada di situ. Setahun kemudian, tepatnya 1943, Kalasnikov sudah berada di kota Moskow. Ia bertemu dengan Sudayev yang juga seorang penemu senjata untuk mengikuti kontes senjata. Dan mereka pun tiba di Golotvin. Kalasnikov kemudian bertemu dengan seorang kolonel yang akan membantunya mengikuti kompetisi tersebut. Kalasnikov juga dipertemukan dengan Lenya, seorang kapten yang akan membantu Kalasnikov berkaitan dengan aktivitasnya sebelum mengikuti kompetisi. Dan Kalasnikov juga diantar ke sebuah ruangan tempat ia beristirahat sekaligus untuk mengembangkan temuannya. Saat makan siang bersama, Kalasnikov didatangi seorang perempuan bernama Katya yang dikirim oleh Lenya untuk membantunya menggambar seketsa temuannya. Pada suatu hari, Katya menemui Kalasnikov dan akan menggambarkan seketsa senjata temuannya. Setelah Katya selesai menggambarkan seketsa temuannya, Kalasnikov kemudian memberikan semungkus gula sebagai ungkapan terima kasih kepada Katya. Dan akan mengantarkannya pulang. Kalasnikov kemudian mengatakan kepada Katya kalau pertemuan hari itu bisa jadi pertemuan terakhirnya. Karena besok adalah pengumuman kontes desain senjata. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada sekumpulan tentara yang sedang berdansa. Salah satu tentara yang ada di situ kemudian mengajak Katya berdansa. Hal itu hanya didiamkan oleh Kalasnikov. Akan tetapi, saat tentara tersebut berniat untuk mengantarkan Katya pulang, Kalasnikov tak mengizinkannya dan sedikit marah kepada tentara tersebut. Melihat hal itu, Katya juga kesal dengan Kalasnikov. Dan Katya berjalan sendirian namun masih diikuti oleh Kalasnikov. Setibanya di rumah, Katya juga mengucapkan terima kasih dan mengatakan anaknya akan senang dengan gula pemberiannya. Di situ, Kalasnikov juga mengetahui kalau Katya tidak mempunyai suami. Di hari berikutnya, kontes senjata sudah dimulai. Sejumlah penemu dan perusahaan produksi senjata yang mengikuti kontes tersebut menyaksikan hasil karyanya di uji coba. Dan tibalah pengumuman hasil uji coba senjata. Dalam kontes tersebut, Kalasnikov kalah dan ia bertemu dengan Sudayev. Hari itu, Kalasnikov ingin membayar taruhannya dengan bernyanyi. Karena hasil desain senjata Sudayev terpilih dalam kontes tersebut. Akan tetapi, Sudayev mengatakan kepada Kalasnikov ia hanya bercanda tentang taruhan tersebut. Dan Sudayev juga memberikan semangat kepada Kalasnikov jika suatu hari Kalasnikov akan berhasil. Saat Kalasnikov berkemas untuk meninggalkan asramannya, ia diberitahu oleh seorang perwira kalau beberapa bulan lagi akan ada kontes senapan mesin dan menyuruh Kalasnikov untuk mengikutinya. Tahun 1944 di Kazakhstan, Kalasnikov kembali menemui Kurbatkin. Kabar kekalahan Kalasnikov juga diketahui Kurbatkin dan mengatakan kepada Kalasnikov agar jangan menyerah. Kurbatkin juga kembali akan mengirim Kalasnikov untuk mengikuti kontes senapan mesin. Malam harinya, Kalasnikov ditemani Andre untuk menggambar desain senjata mesin. Dan keesokan harinya, desain senjata tersebut langsung diproduksi. Setelah selesai, senjata itu mulai diuji coba. Mereka sangat puas melihat hasilnya. Di hari berikutnya, mereka tiba di Golotkin untuk mengikuti kontes senjata mesin. Kalasnikov juga menyempatkan menemui Katia. Sebelum kontes senjata mesin itu dimulai, Kalasnikov meluangkan waktu bersama Katia. Malam harinya setelah basah kuyuk karena hujan, adegan yang diinginkan penonton pun terjadi. Keesokan harinya, semua senjata mesin yang mengikuti kontes langsung diuji coba. Kalasnikov terlihat percaya diri dengan hasil temuan senjata mesinnya. Dan tibalah saat penilaian, para penguji menyampaikan dari hasil semua kontes tan tidak ada yang masuk kategori. Petugas tersebut mengatakan kepada kontes tan, Karena perang belum berakhir, mereka masih mempunyai waktu untuk mengembangkan temuannya. Kalasnikov yang putus asa kemudian meninggalkan tempat itu dan mendatangi seorang dokter agar merekomendasikannya untuk masuk ke barisan pertempuran. Akan tetapi dokter belum mengizinkannya karena cedera bahu Kalasnikov belum pulih. Keluar dari ruangan dokter, Kalasnikov kemudian ditemui Sudayev. Sudayev juga memberikan semangat kepada Kalasnikov dan mengatakan rancangan senjata pertamanya banyak potensi. Sehingga menurut Sudayev, Kalasnikov harus percaya diri untuk kembali mengembangkan temuannya tersebut. Dan malam harinya, Kalasnikov kembali teringat masa dia kecil, masa bermain dan ketika ia menciptakan senjata rakitan. Singkat cerita, Kalasnikov kemudian mempersunting Katia sebagai istri karena Kalasnikov sangat mencintai Katia. Kemerdekaan Rusia diumumkan melalui pengeras suara. Pertempuran besar menghasilkan kemenangan bagi rakyat Rusia. Akan tetapi Kalasnikov kembali murung. Kemenangan itu, ia menyadari bisa menghentikan langkahnya menciptakan senjata bagi negaranya. Sebagai istri, Katia kemudian memberikan semangat kepada Kalasnikov agar tidak menyerah untuk menciptakan sesuatu bagi negaranya. Di hari berikutnya, Kalasnikov membawa hasil rancangan senjatanya kepada perwira berpangkat kolonel. Kalasnikov mengatakan kepada kolonel tersebut setelah upaya keras selama ini, apakah akan menyiapkan dan menguburkan impian tersebut. Lantas kolonel tadi mengatakan kepada Kalasnikov baru saja ada pengumuman yang disampaikan oleh negara agar terus menciptakan senjata dan akan ada lagi kontes senjata jenis rifle di Kovprov meskipun negara sudah merdeka. Hal itu pun membangkitkan semangat Kalasnikov untuk mengembangkan senjata temuannya. Di tempat itu, Sudayep juga menemui Kalasnikov dan mengatakan desain senjatanya agar lebih disederhanakan lagi. Kalasnikov kemudian mengabarkan kepada istrinya kalau kembali ingin mengikuti kompetisi senjata rifle. Namun, ada satu penghalang baginya karena tempat itu dikuasai oleh Dekstiarav. Ia khawatir kalau Dekstiarav akan mengalahkannya. Akan tetapi sebagai istri, Katia mengatakan kepada Kalasnikov untuk tidak penyerah, karena suaminya lah perancang senjata terbaik di Uni Soviet. Saat tiba di Kovprov, di tahun 1947, Kalasnikov menemui Zaitsev meminta agar membantunya selama berada di Kovprov mengikuti kontes senjata jenis rifle. Di tempat itu, Kalasnikov bersama dengan Zaitsev untuk mensederhanakan lagi senjata rifle-nya. Saat Kalasnikov dan Zaitsev ingin menguji senjata yang sudah disempurnakan berdasarkan masukan dari Sudayep, lagi-lagi Kalasnikov mendapat halangan. Karena ruang uji coba senjata sedang digunakan oleh Dekstiarav dan harus menunggu beberapa hari lagi. Kalasnikov pun akhirnya kesal dan mencoba senjatanya di ruang terbuka yang memantik keributan dan Kalasnikov pun diamankan. Saat digiring petugas, Kalasnikov tertawa bahagia karena melihat hasil uji coba senjatanya begitu sempurna. Atas perbuatannya itu, Kalasnikov kemudian diminta menghadap pemilik gudang senjata. Pemilik gudang senjata itu terkesan dengan upaya Kalasnikov yang begitu gigih. Bahkan si pemilik gudang senjata tadi mengetahui kalau Kalasnikov tidak sekolah dan menemukan hasil karyanya secara otodidak. Sehingga pemilik gudang senjata tadi meminta agar Kalasnikov memperlihatkan hasil karyanya. Dan meyakinkan kepada Kalasnikov, ia tidak akan mencuri ide Kalasnikov dalam menciptakan sebuah senjata. Kalasnikov dan pemilik gudang senjata tadi kemudian mendatangi ruang kerja Kalasnikov. Ia memperlihatkan senjata yang sudah disempurnakannya sebelum mengikuti kompetisi. Kalasnikov pun dengan percaya diri membongkar senjatanya di hadapan si pemilik gudang untuk memperlihatkan bagian dalam senjatanya. Pemilik gudang yang sudah mengerti dengan senjata, kemudian juga dengan cepat merakitnya kembali dan mengatakan kalau senjata tersebut sempurna. Hal yang mengejutkan dikatakan pemilik gudang tersebut adalah, ia memblokir semua jenis senjata yang diciptakannya karena desain senjata Kalasnikov jauh lebih sempurna. Tibalah saat uji coba senjata. Model pertama yang diciptakan oleh tentara lainnya setelah direndam ke dalam air masih berjalan dengan baik. Namun setelah tes lanjutan, disatukan dengan pasir, senjata tersebut tiba-tiba macet. Sedangkan pengujian senjata ciptaan Kalasnikov setelah direndam ke dalam air kemudian ditembakkan berjalan dengan mulus. Tes selanjutnya kemudian diaduk dengan pasir juga berjalan dengan sempurna. Kalasnikov kemudian menceritakan kabar baik tersebut kepada istrinya. Kebahagiaan itu dibarengi dengan kehamilan Katya. Di tahun 1949, Kalasnikov diminta Marsikal Al-Telleri Voronov berada di Moskow untuk menerima penghargaan. Atas capaiannya telah menciptakan jenis senjata rifle. Senjata temuan Kalasnikov yang diberi nama AK-47 singkatan dari Avtomat Kalasnikova 1947 kemudian diproduksi dalam jumlah besar untuk melindungi negara Rusia. Di hadapan prajurit Rusia yang sudah dilengkapi dengan senjata AK-47, Kalasnikov mendapat penghargaan yang luar biasa. Kalasnikov juga mendapat izin dari Marsikal Al-Telleri Voronov untuk segera pulang menemui ibunya. Ia pun pulang untuk menemui ibunya bersama istri dan kedua anaknya. Dan film pun berakhir. Film ini berdasarkan kisah nyata dari seorang Kalasnikov menciptakan senjata AK-47 yang dikenal dengan senjata mematikan. Dan banyak digunakan di seluruh dunia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng agar kalian menerima notifikasi jika saya sudah mengupload video lainnya. Jangan lupa share video ini dan beri komentar. Sampai jumpa lagi.